Hai Selandia baru sebuah negara yang terletak di Kepulauan Pasifik telah lama menjadi tujuan impian bagi para batualang pemandu wisata dan mereka yang mencari ketenangan di tengah keindahan alam salah satu hal yang membuat Selandia baru begitu istimewa adalah pemandangannya yang memukau dan terkadang tampak seakan tidak berpenghuni fenomena ini telah menarik perhatian dunia dengan banyak orang bertanya-tanya mengapa sebagian besar wilayah Selandia baru tetap kosong dan jarang dihuni Selandia baru terdiri dari dua pulau utama pulau utara dan pulau selatan serta beberapa pulau kecil di sekitarnya meskipun ukurannya tidak sebesar negara-negara besar lainnya Selandia baru memiliki keaneka ragaman alam yang luar biasa dari pesisir pantai yang memukau hingga pegunungan yang menjulang tinggi dari danau-dana berair jernih hingga hutan-hutan yang lebat negara ini menawarkan berbagai landscape yang membesona namun pertanyaannya tetap mengapa begitu banyak wilayah di Selandia baru tetap kosong dan tidak berpenghuni salah satu faktor utama yang menjelaskan kekosongan sebagian besar wilayah Selandia baru adalah topografinya yang menantang sebagian yang besar wilayah negara ini didominasi oleh pegunungan bukit dan dataran tinggi yang curang kondisi topografi ini membuat akses sulit dan pembangunan infrastruktur menjadi lebih mahal banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau bahkan dengan teknologi modern hal ini telah membatasi perkembangan pemukiman manusia di beberapa daerah selandia baru terletak di sepanjang ring of fire sebuah cincin tektonik di samudera pasifik yang dikenal dengan aktivitas seismik dan gunung berapi aktivitas geologis ini telah menghasilkan pemandangan yang luar biasa tetapi juga berdampak pada pemukiman manusia gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat menghancurkan pemukiman dan mengubah lahan dalam waktu yang singkat inilah sebabnya mengapa beberapa wilayah mungkin tidak cocok untuk pemukiman manusia yang stabil pemerintah selandia baru telah berkomitmen untuk melestarikan keindahan alam dan warisan budayanya banyak wilayah yang tetap kosong adalah kawasan lindung taman nasional atau situs warisan dunia keputusan ini diambil untuk menjaga ekosistem yang unik dan melindungi keaneka ragaman hayati serta keindahan alam yang dimiliki oleh negara ini sebagian besar penduduk selandia baru terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Auckland, Wellington, dan Chris Crouch urbanisasi yang terpusat ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, layanan, dan infrastruktur yang lebih baik pemukiman manusia cenderung berkumpul di sekitar area dengan akses terbaik dan peluang pekerjaan yang lebih banyak meskipun sejumlah wilayah di selandia baru tetap kosong dan jarang dihuni ini tidak berarti bahwa daerah-daerah tersebut sepenuhnya terlantar ada beberapa komunitas kecil yang hidup di wilayah terpencil ini beberapa dari mereka adalah suku Maori penduduk asli selandia baru yang telah hidup di sana selama berabad-abad mereka telah mengembangkan hubangan khusus dengan lingkungan alam di sekitar mereka dan mempraktekkan budaya dan tradisi mereka meskipun banyak wilayah selandia baru tetap kosong sampai saat ini ada kemungkinan bahwa pergeseran demografis dan perkembangan teknologi akan memainkan peran dalam mengubah dinamika ini pengembangan infrastruktur yang lebih baik perubahan ekonomi dan perkembangan ekowisata dapat menggeser fokus manusia ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terabaikan selandia baru dengan keajaban alam dan pemandangan yang luar biasa telah mempertahankan sejumlah wilayah kosong dan jarang dihuni faktor seperti topografi yang menantang, aktivitas geologis, perlindungan lingkungan, dan urbanisasi terpusat telah berperan dalam membentuk pola pemukiman manusia di negara ini meskipun beberapa wilayah mungkin kosong mereka masih menghadirkan persona alam yang menakjubkan dan kisah-kisah unik tentang kehidupan manusia yang beradaptasi dengan alam terima kasih